Ini isi Apollo 11, pesawat yang membawa Neil Armstrong ke bulan berikut 8 foto penampakan citra Apollo 11 yang dijamin bikin kamu takjub. Kamu pasti sudah sering mendengar siapa itu Neil Armstrong. Astronaut as ini memang menjadi terkenal ketika pada 20 Juli 1969 berhasil menjadi manusia pertama yang berhasil mendarati bulan. Tapi tahukah kamu bagaimana suasana di dalam pesawat ulang alik Apollo 11 yang berhasil membawanya sampai ke bulan? Divisi 3D Institut Smithsonian berhasil membuat sebuah terobosan agar masyarakat dapat melihat bagaimana isi ruangan Apollo 11. Tim tersebut menggunakan sistem percitraan berteknologi tinggi untuk menangkap kondisi interior pesawat India. Wakil Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins itu. 1. Tim Divisi 3D Institut Smithsonian bekerja dengan para staff di Smithsonian National Air and Space Museum di Washington, D.C., Amerika Serikat. Pada 7 Desember 2015, 2, para staff menemukan catatan tentang rencana improvisasi selama misi dan modifikasi rencana pra-penerbangan para astronot. Tulisan ini menggambarkan serangkaian rencana pendaratan. 3. Pada dinding Apollo 11, terdapat pula angka dan notasi perhitungan yang disalin dari transmisi komunikasi suara. Coretan ini ditulis menggunakan pena atau pensil, bersis di sebelah kiri pusat kendali, Michael Collins. 4. Pada sisi lainnya, terdapat sebuah coretan seperti kalender yang dibuat salah satu astronot. Kalender ini dibuat dengan tulisan tangan dan ditulis di bawah loker. 5. Kemungkinan astronot membuat kalender adalah karena di luar angkasa tidak dapat melacak hari seperti di kehidupan normal di bumi. 5. Terlihat panel kontrol utama di dalam Apollo 11. Di panel ini terdapat banyak tombol-tombol untuk mengoperasikan Apollo 11-6. Terdapat sebuah loker dengan kode A, digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi para astronot. Terdapat pula tulisan tangan, sampah berbau. Dari tulisan itu tampaknya astronot menyimpan limbah pribadi mereka di loker ini. 7. Gambar ini diambil selama masa karantina dan menunjukkan kondisi kabin tak lama setelah kedatangannya ke bumi. 8. Tepat pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong menginjak permukaan bulan, meninggalkan jejak kaki, dan menancapkan bendera as. Mereka melaporkan permukaan bulan itu bagaikan pasir yang lembut sehingga mereka meninggalkan jejak kaki beberapa inci ketika menginjaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.